Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat pemburu resep apa kabar Semoga sobat pemburu resep sehat selalu ya Sobat pemburu resep di video kali ini Yuk kita masak kepiting saus tiram Ini endes banget loh sobat pemburu resep Yuk temenin saya bikin kepiting saus tiram Dari awal sampai akhir ya Langkah pertama untuk membuat kepiting saus tiram Sediakan 1,5 kg kepiting hidup Kemudian cara membersihkan kepiting hidupnya Sudah ada ya di video sebelumnya Jangan sampai salah membersihkan kepiting hidup ya Sobat pemburu resep simak video sebelumnya Oke sobat pemburu resep kemudian siapkan 1 rimpang jahe digeprek 1 rimpang kunyit digeprek juga 5 lembar daun salam dan 1 batang serai digeprek Kemudian masukkan ke dalam air mendidih Seperti ini ya sobat pemburu resep Lalu diaduk-aduk Sampai airnya berubah warna Kemudian tambahkan 1 sendok makan garam Diaduk-aduk lagi ya sobat pemburu resep Kemudian masukkan kepiting yang tadi sudah dibersihkan ya sobat pemburu resep Oke masukkan semuanya Sampai habis Ini saya pakai 1,5 kg kepiting yang masih hidup Atau kepiting fresh ya sobat pemburu resep Oke kemudian tunggu sampai airnya mendidih Seperti ini ya sobat pemburu resep Nanti baru diangkat setelah kepitingnya berubah warna menjadi oran semuanya Nah kalau sudah seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan ya sobat pemburu resep Nah setelah meniriskan kepiting sobat pemburu resep Saya akan membagi kepitingnya menjadi 2 seperti ini sobat pemburu resep Dengan cara mengguntingnya, membelahnya Biar nanti bumbunya lebih berasa lagi ya sobat pemburu resep Perasuk sampai ke dalam Oke sobat pemburu resep Siapkan 3 sendok makan minyak goreng 4 siung bawang merah 5 siung bawang putih Dan 1 buah bawang bombay yang sudah diiris-iris ya sobat pemburu resep Kemudian tumis bawang merahnya terlebih dahulu Sampai agak layu ya sobat pemburu resep Diaduk-aduk Kalau sudah agak layu baru kemudian disusul masukkan bawang putih dan bawang bombaynya ya sobat pemburu resep Sekarang saatnya memasukkan bawang putih Dan diaduk-aduk rata lagi ya sobat pemburu resep Setelah itu baru masukkan bawang bombaynya Nah ini diaduk-aduk lagi ya sobat pemburu resep Sampai mengeluarkan aroma yang khas Ini wangi banget sobat pemburu resep Oke sobat pemburu resep Untuk sobat pemburu resep yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Dan nyalakan loncengnya Karena dengan subscribe dan menyalakan lonceng Sobat pemburu resep sudah berlangganan video-video gratis Dari channel Wining Room TV Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya Kemudian Masukkan 3 sendok makan saus tomat Masukkan 3 sendok makan saus tiram Setelah itu baru masukkan 1 sendok makan kecap manis Wah kecapnya gak keluar-keluar nih sobat pemburu resep Oke akhirnya keluar juga ya sobat pemburu resep kecapnya Oke cukup 1 sendok makan saja ya sobat pemburu resep Kemudian setelah itu Masukkan juga saus sambal Saya pakai 1 sendok makan saja Atau sekitar 2 saset ya sobat pemburu resep 2 saset kecil Kemudian diaduk-aduk seperti ini ya sobat pemburu resep Lalu tambahkan 500 ml air matang Tambahkan 1,4 sendok makan lada bubuk 1,5 sendok makan penyedap rasa Setengah sendok makan garam 1 sendok makan bawang putih bubuk Kemudian tunggu mendidih Baru masukkan 2 sendok makan tepung maizena Yang dilarutkan dalam air mendidih ini Seperti ini dulu ya sobat pemburu resep Jadi jangan langsung dimasukkan tepungnya ke dalam wajan Tapi dilarutkan dulu seperti ini ya sobat pemburu resep Agar tidak ada tepung maizena yang menggumpal Oke setelah dimasukkan semuanya Tepung maizinanya Kenapa harus pakai tepung maizena? Agar nanti bumbunya jadi lebih kental ya sobat pemburu resep Oke Kemudian masukkan kepitingnya Ini kepiting yang sudah dibelah-belah tadi ya sobat pemburu resep Dimasukkan semuanya Kemudian diaduk rata Seperti ini ya sobat pemburu resep Nah Tunggu sampai mendidih Setelah airnya agak berkurang lebih banyak Sekarang masukkan 2 batang daun seledri 1 batang daun bawang Dan 2 buah cabai merah Masukkan seperti ini ya sobat pemburu resep Kemudian diaduk-aduk lagi ya sobat pemburu resep Lalu matikan kompor Sekarang saatnya Kita pindahkan ke dalam biring saji Ini masih panas Dan aromanya enak banget sobat pemburu resep Wangi khas Oke sobat pemburu resep Terima kasih ya Sudah menemani saya membuat kepiting saus tiram Semoga sobat pemburu resep Semoga sobat pemburu resep sehat selalu Dimanapun sobat pemburu resep berada Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Sobat pemburu resep Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya